Kalau aura kita ditutup orang, itu cirinya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu saja, bahasan ini perlu kita mulai dulu dari pengertian aura itu sendiri Apa itu aura? Aura adalah medan energi yang menyelubungi tubuh fisik, termasuk tubuh manusia Semakin terang dan cemerlang pancaran aura ini, maka akan semakin beruntunglah hidup orang tersebut Sebaliknya, bila pancaran aura redup atau bahkan tertutup, maka kesialanlah yang bakal mendekat Rezeki jadi seret, sering dijauhi orang, sering gagal dalam perusahaan dan urusan asmara pun sering kecewa Perlu dicatat bahwa yang dapat menutup pancaran aura bukan hanya satu hal saja Energi negatif yang menutup pancaran aura itu bisa bersumber dari beberapa hal Termasuk pikiran buruk kita, karma perbuatan masa lalu kita Atau disebabkan ada orang yang menutup aura kita dengan sengaja, dengan ilmu hitam Entah itu karena sakit hati, karena tidak suka, atau karena iri dengki Sehingga melakukan segala macam cara untuk menjadikan hidup kita sengsara Apakah tandanya, bila aura kita telah tertutup, tanda pertama adalah wajah nampak gelap dan kusam Sehingga orang tidak nyaman berada di dekat anda, rasanya ingin menjauh saja Seperti ada rasa gelisah bila bersama Tanda yang pertama ini seringkali membuat orang jadi heran Kita tahu bahwa kita tidaklah buruk lupa Tetapi entah mengapa, semua orang menjauhi kita seperti tanpa alasan yang bisa dijelaskan Kemudian pertanda kedua Karena sering dijauhi orang, anda pun merasa tidak percaya diri Dan berangkat dari rasa tidak percaya diri ini, muncullah tanda yang ketiga Yaitu mudah putus kasar Anda tidak bersemangat untuk melakukan apapun Rasanya berat mau berbuat Anda merasa ada yang salah dengan diri anda, tapi tidak tahu yang salah ini apa Dari pertanda ketiga, kemudian merembetlah ke tanda keempat Yaitu anda menjadi mudah marah Emosi anda jadi tidak stabil Sering angin-anginan Sensitif terhadap hal yang sepele sekalipun Karena emosi yang tidak stabil ini, jadilah tanda kelima Yaitu anda menjadi lebih tertutup Tidak pernah riang lagi, lebih suka mengurung diri Dan bila kelima pertanda ini sudah muncul Maka tinggal pertanda keenam dan ketujuh Pertanda keenam adalah rezeki serat Sedangkan pertanda yang ketujuh adalah susah jodoh Atau sering patah hati Inilah tandanya bahwa aura anda telah tertutup energinya kreatif Kalau sudah begini, solusinya bagaimana? Solusinya akan jauh lebih baik dan bijak Bila aura anda lekas dipancarkan kembali Inilah yang disebut dengan buka aura Yaitu suatu upaya untuk menyingkapkan atau membuka kembali Pancaran aura yang telah tertutup Agar tidak semakin mendatangkan lebih banyak kesialan Cara paling mudah untuk membuka pancaran aura ini Adalah dengan menggunakan minyak cendana aura Mengapa demikian? Sebab minyak cendana merupakan jenis minyak yang sudah sejak lama Dipercaya berhasil untuk membersihkan aura Terutama aura wajah Agar dapat terpancar kembali secara maksimal Agar anda nampak lebih menarik dan mempesona secara alami Minyak cendana aura ini terlebih dulu perlu ditualkan dulu Sesuai nama dan tanggal akhir anda Bila tanggal akhir tidak ada atau tidak valid Maka bisa diganti dengan nama ibu kandung Atau diganti dengan foto anda Setelah ditualkan, barulah minyak cendana ini anda bergunakan Untuk membuat kembali pancaran aura Dengan cara dioleskan ke titik-titik aura di wajah Lebih jelas soal bagaimana cara pakainya Akan dijelaskan dalam panduan tertulis Bersama minyak cendana aura ini Akan disertakan juga jimat rajah pakar gaib Yang berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pakar diri Tujuannya adalah Agar bila ada serangan ilmu hitam yang datang kembali Dapat ditanggal atau dicegah Supaya tidak mengotori pancaran aura anda lagi Bila anda tertarik untuk melakukan buka aura Dengan minyak cendana aura Silahkan hubungi nomor yang telah di layar Perkenalkan diri anda Dan sampaikan keinginan anda untuk melakukan buka aura Dengan minyak cendana Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin Hadapannya tentu saja Agar setelah aura kembali terpancar Hidup kita diberikan lebih banyak kemudahan Lebih mudah dikasihi orang Serta mendapatkan banyak keberuntungan Sekaligus peluang yang menguntungkan Sampai disini Kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan Seputar apa saja tandanya Bila aura anda telah tertutup Semoga dapat memberikan sedikit wawasan Dan bermanfaat Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton!